Keluarlah Stumbletoth! Aku sudah memiliki hewan peliharaan yang cantik, namanya Stumbletoth. Dia siap untuk melawanmu. Oh tidak, itu ada si embek. Bisa-bisanya dia pakai kambing untuk melawan aku, si Stumbletoth. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana. Hari ini El Prana seneng banget nih, karena aku dengar-dengar katanya ada sebuah rumor kalau di game blog Mango bisa memelihara hewan peliharaan. Siapa nih yang punya hewan peliharaan di rumah? Tulis dong di kolom komentar hewan peliharaanmu apa dan namanya siapa kalau El Prana punya kucing namanya Ocha. Di video kali ini, El Prana akan menyajakin semua teman-temanku untuk memelihara hewan peliharaan di blog Mango. Aku ingin memelihara hewan peliharaan Stumbletoth, guys. Wah, pasti bakal seru nih kalau misalnya kita bisa memelihara Stumbletoth di blog Mango. Tulis dong ID blog Mango kamu di kolom komentar biar kita bisa main bareng. Sekalian add juga ya ID blog Mango El Prana. Oke deh, gak usah basa-basi. Selamat datang di El Prano. El Prana Numbang Isat. Game blog Mango kan ada banyak nih. Aku akan tunjukin salah satu game yang kita tuh bisa memelihara hewan peliharaan. Kalau gak salah tuh namanya Trainers Arena. Nah, kita coba main bareng-bareng ya, teman-teman ya. Dan seperti biasa, kita bikin party dulu. Aku akan nyajakin semua teman-temanku. Oke, teman-temanku semuanya sudah kumpul. Langsung aja kita mulai permainannya. Aduh, gak sabar nih. Semoga aku beneran bisa dapat pet Stumbletoth, guys ya. Aku sudah sampai di kotanya, teman-teman. Terus ini gimana nih? Aku bingung nih. Oh my God, lucu sekali. Lihatlah, aku disuruh memilih tiga hewan. Tunggu dulu. Mana nih Stumbletoth-nya nih? Aku kok gak bisa nemu Stumbletoth, guys ya? Aduh, sedih sekali. Padahal aku kepingin Stumbletoth, guys, teman-teman. Hmm, aku pilih yang mana ya, teman-teman? Ya, ada ide gak? Gimana kalau aku akan pilih yang... Kayaknya aku akan pilih yang bawah deh. Lucu gak sih? Tapi ini kurang mirip seperti Stumbletoth. Stumbletoth itu kan warnanya kayak ada... Ijo, oranya, sama biru ya. Hmm, karena ada warna birunya. Mungkin aku akan pilih ini. Aku memiliki hewan peliharaan baru. Namanya Robert. Jelek banget namamu. Hmm, bisa gak ya kita ubah nama dari hewan peliharaan kita? Aku kepingin nama hewan peliharaanku adalah Stumbletoth. Oh my God, liatlah. Aku langsung disuruh melawan orang lain. Kesian banget nih hewan peliharaanku nih. Astaga, Robin. Ya ampun, Robin. Maafkan aku setelah ini namamu akan kuubah, Robin. Aku akan pilih pertarungan. Aduh, bingung nih aku. Aku harus tekeni yang mana nih ya? Oke, lanjut aja. Peluru air. Wuhuu. Oh my God, kuat juga nih lawanku nih. Astaga, aku langsung kena api dong. Aduh, gimana nih? Aku akan pilih pertarungan. Aku akan pilih lagi yang peluru air lagi aja deh. Yaudah lah. Bisanya cuma pake peluru air nih si Robin nih. Hmm, lumayan menarik juga ya game ini ya. Sama seperti kita main Pokemon. Aku kira kita bisa pake hewan peliharaan Stumbletoth gitu. Apa aku harus ubah aja yang namanya ya? Ini kayaknya bisa deh. Oh, ini dia ada di sini teman-teman. Si Robin. Maafkan aku Robin. Namamu akan kuubah menjadi Stumbletoth. Lucu sekali, Robin. Namamu jadi Stumbletoth. Kawaii. Kita bisa nambah pet lagi nggak sih? Kayaknya bisa deh. Oke deh, ada 4 slot pet yang akan bisa kumiliki nantinya. Oke, teman-teman. Lihatlah, El Prana punya namanya Stumbletoth. Dia mengikuti El Prana. Oh, si Ania juga punya hewan Stumbletoth di sampingnya. Sama anik kita. Kaziki dan juga Ania. Ayo kita let's go lagi. Oh my God, si Zen. Dia udah level 13. Kayaknya memang aku harus sesegera mungkin sih. Melawan musuh-musuh yang ada di sini. Ayo Stumbletoth. Namanya beneran Stumbletoth, dong. Kita bisa nangkap hewan lain gitu ya. Kayak Pokemon dong. Oh my God, aku tadi barusan nangkap. Apaan tuh? Punce. Apaan tuh namanya? Lucu sekali ya ampun. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa hebat. Setidaknya aku bisa dapetin 1 pet baru. Aku akan tambahkan slot karakter baru ini. Namanya Punce. Hmm, kayaknya nggak asik deh namanya. Tapi nggak apa-apa lah. Aku tinggal dulu. Kita bisa ngegacar teman-teman. Lihatlah, aku dapet lor emas. Astaga, dapet Robin lagi. Bosan aku. Bosan aku. Eh, ini tadi apaan? Aduh, ini lucu sekali. Ya ampun. Cute banget teman-teman. Astaga. Astaga ada si Candy juga. Astaga ini keren banget sih gamenya teman-teman. Aku akan merekomendasikan game ini untuk kamu mainkan. Terus ini aku juga dapet kadal. Oh my God. Terus ada apa lagi? Lot to Rock. Oh, wow. Hebat banget nih. Kalau misalnya kita dapet 1 monster yang sama seperti milik kita sebelumnya, kita nggak bisa gabungkan dan perkuat monster kita yang utama gitu loh. Oh my God, keren banget. Lihatlah. Bener-bener jadi kuat nih teman-teman. Gila, hebat El Prana. Sekarang udah level 13. Aku akan atur lagi nih. Ini jelek. Kamu jelek. Pergilah, pergilah. Aku akan ubah dengan yang ini. Aku akan pilih yang cute-cute gitu loh teman-teman. Yang ini juga. Astaga, aku nggak salah nih. Ini ada bintang 4 dong. Ada yang bintang 4. Oke, ini adalah susunan tim El Prana. Aku bisa perkuat yang hewan ini teman-teman. Karena aku tadi dapet skin yang sama juga. Aku akan perkuat. Terus ini El Prana apaan lagi nih? Dia berubah dong. Oh my God. Si Stumble Todd bisa berubah menjadi Morabid. Ah, jelek namanya. Ini ada si Kadal ya. Aku akan ubah namanya jadi Kadal Todd. Cukup banget namanya jadi Kadal Todd dong. Terus ini ada bunga. Bunga Todd. Terus ini ada karakter baru. Dia tuh kayak semacam lilin api gitu loh teman-teman. Aku kepengen tau deh. Enaknya kita kasih nama apa nih teman-teman. Kamu kasih nama Pat C Candy ini. Di kolom komentar ya teman-teman ya. Kamu tulis nama versi kamu. Lialah si Ania. Pat kamu cupu banget dia deh. Pat kuda upgrade loh. Si Kaziki dia lagi bertarung. Si Zin mana? Si Zin mana? Kabur dia takut nih ngelawan El Prana nih. Dianlah ada musuh. Hah, Panci. Ya ampun kamu nih ya si Panci ya. Kamu nggak level ngelawan El Prana. Liat lah. Ayo keluar lah. Stumble Todd. Stumble Todd lawan si Panci. Kita akan langsung aja pake peluru air. Ah, bosen-bosen. Slash air. Gimana kalau nih slash air nih? Oh my God. Wow, cute banget. Keren banget. One hit kill nih. Hampir one hit kill tadi. Aduh, aduh. Kamu berani-beraninya ya ngelawan si Stumble Todd ya. Peluru air. Ayo, surang dia. Yeay. Kita menang teman-teman. Gila, game ini seru banget. Aku bener-bener suka sih sama game ini. Kalau kamu kepingin ikutan main bareng El Prana. Link downloadnya. Sudah El Prana letakkan ya di kolom deskripsi teman-teman. Aku ingin pergi ke tempat lain yang levelnya lebih gede ya. Oh tidak. Ada orang yang menantang El Prana. Yang sudah level 13 ini. Lo tuh masih level 6 petualang. Ayo Stumble Todd hajar nih si Pansi sama si petualangan itu. Kita pakai serangan gelembung aja teman-teman. Oh, oh my God. Dia ngapain si Pansi itu tadi? Wow, keren juga si Pansi. Keren banget nih. One hit kill dong El Prana. Kayaknya dia udah level gede deh. Ada atlet yang kuat. Dia nantangin El Prana. Aku udah level 14 weh. Kamu level berapa emangnya? Hah? Level 9 lah. Kamu mau ngalahin El Prana? Ya udah. Keluar lah Stumble Todd. Aku sudah memiliki hewan peliharaan yang cantik. Namanya Stumble Todd. Dia siap untuk melawanmu. Kita gunakan jurus peluru air. Aduh, kok diserang duluan? Aduh, Stumble Todd. Ayo dong, cepet dong. Ayo, serang. Jangan lambat-lambat. Oh my God. One hit kill. Keren sekali. Oh my God. Dia mengeluarkan hewan keduanya. Astaga, teman-teman. Yaudah lah. Aku akan pakai seles air untuk mengalahkan pet kreco ini. Aduh, gak bisa one hit kill. Yaudah lah, gak apa-apa. Gimana kalau misalnya El Prana pakai hewan peliharaan yang lain ya? Aku ingin coba pakai Kadal Todd. Oh my God. Aku kan. Aku baru ingat. Aku punya Kadal Todd. Kadal Todd, keluarlah Kadal Todd. Kadalnya keren banget nih Kadali. Kita akan pakai Gracie Kanan. Kita lihat. Oh wow. One hit kill, dong. Keren banget nih Kadal Todd. Duh gila, keren banget game ini. Aku suka banget sih. Aku udah level 15 dan ada si Pemusi. Pemusi itu level 13. Kita lihat ya. Kira-kira aku bisa gak yang ngalahin dia ya? Pemusi, kamu akan buka lah kan. Stumble Todd, ayo kamu keluar. Kita akan melawan nih. Ini kita akan melawan nih. Aku akan gunakan langsung berlari. Udah lah, gak mungkin lah mau berlari. Langsung wajar serangan jarak dekat. Stumble Todd, cakar. Yes, berhasil. Walaupun gak one hit kill. Oh wow. Double, double dong. Double attack. Counter attack, temen-temen. Keren banget sih. Aku gak nyangka aku udah ngalahin banyak orang di sini. Kayaknya ini saatnya aku untuk menaikkan level ku. Oh my God. Levelnya udah maksimal. Gimana nih? Yang ini juga levelnya udah maksimal dong. Ini si bunga Todd ini bisa dinaikin lagi nih. Terus ada si Candy juga. Tapi aku kurang oke kalau dinaikin sekarang. Kita bisa masuk ke dalam gym. Oke deh. Oke, kita sudah masuk ke dalam gym, temen-temen. Kita akan langsung lawan aja salah satu orang. Barusan ada yang nantangin dia level 15. Elberna level 16. Wah, ini kayaknya bakal serius sih. Aku gak akan kalah, temen-temen. Stumble Todd, ayo. Kita akan kalahkan makhluk aneh itu. Kita gunakan serangan jarak dekat aja. Jadi serangan jarak dekat bisa double attack, temen-temen. Aduh, miss. Aduh, miss. Gak berguna kamu, Stumble Todd. Kalau gitu kita pakai yang peluru air. Sedih sekali nih, Elberna nih. Ayo, peluru air. Oke, tinggal dikit lagi, temen-temen, darahnya nih. Pertarungan lagi, serangan galambung. Wuhu. Aduh, kena tonjok. Yaudah, gak papas. Peluru air. Yes, yes, yes. Elberna menang lagi, temen-temen. Ada penjaga berotot. Namanya aneh-aneh ya. Yaudah, penjaga berotot. Aku akan jadi lawanmu. Ya ampun, si panci. Seriusan, kamu mau ngelaman Stumble Todd dengan panci. Ayo, Stumble Todd. Kalahkan si panci itu. Ya, peluru air. Wow, tinggal dikit lagi. Kayaknya kalau kayak ini, aku mending pakai seles air aja deh. Serangan jarak dekat deh. Stumble Todd, serang. Hiya. Ah, menang. Horey. Oh, tidak. Itu ada si embek. Bisa-bisanya dia pakai kambing untuk melawan aku, si Stumble Todd. Lanjut lagi. Yes. Digit lagi kamu menang, Stumble Todd. Serangannya kuat juga, temen-temen. Aku tidak akan kalah. Ada lagi penjaga yang dingin. Dingin cuy. Thomas Lebeau. Ayo, Stumble Todd. Kalahkan si Thomas Lebeau. Kita akan gunakan gelombang ultrasonic. Oh, 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 oh. Oh, aku tidak paham. Ini tadi sepertinya debuff deh. Yaudah, kita pakai peluru air lagi, temen-temen. Yes. Oke. Oh, no, no. Aku diserang. Aduh. Kita pakai seles air ya. Serangan jarak dekat. Hiya. Oke, kita menang, temen-temen. Oh, tidak. Dia munculin lagi tuh si Shabai. Oh, my God. Lucu banget karakternya. Aku tidak akan kalah ya. Aku akan pakai serangan gelembung. Hiya. Wuhu. Dia kalah, temen-temen. Tinggal satu serangan lagi. Aduh. Waktunya kamu beristirahat. Kadal Thoth, aku akan mengganti kamu. Ayo, Kadal Thoth, semangat. Ini Kadal Thoth keren banget sih, ya nggak sih? Aku akan pakai Gracie Cannon. Ayo, tembak lagi. Oke. Yes, kalau peranak menang, temen-temen. Wah, seru juga nih game ini. Sekarang yang peranak kan sudah level 26. Aku akan tantang si Ania yang levelnya di bawahku level 20. Apakah aku bisa ngalahkan si Ania? Ania, kamu akan melawanku. Ayo, keluarlah. Kadal Thoth. Kamu akan mengalahkan Ania. Aku akan berikan gas beracun terlebih dahulu ke hewan peliharannya Ania. Mantap. Sekali lagi, aku akan beri gas beracun, temen-temen. Ya. Oke, aku langsung menang. Hahaha. Dia mengeluarkan hewan apa tuh? Eh, ada Pegasus. Eh, kok Pegasus sih? Itu mah unicorn kali. Oke, Kadal. Kamu ngelawan unicorn bisa nggak tuh? Unicorn mengeluarkan api. Tapi aku masih kebal dong, temen-temen. Sekarang saat ini akan keluarkan jurus pemukasku. Ya. Oke, langsung menang. Dia mengeluarkan hewan adalannya Putri Duyung. Aduh, bisa nggak ya aku ngalahin Putri Duyung ini? Kadal melawan Putri Duyung. Siapa yang akan menang kira-kira? Aduh, aku kena tuh. Aduh, aduh. Sakit banget. Elbrana kena bola bali. Ini serangan ini. Apa-apaan ini? Serangan racun. Aduh, miss lagi. Sedih banget. Ini serangan racun terakhirku. Semoga ini bisa berfungsi ya. Oke, mantap. Beneran bisa kena racun nih Elbrana nih. Aku akan gunakan serangan yang bisa menambah help point Elbrana. Ya. Aduh, miss lagi. Susah bener nih ngelawan Putri Duyung. Oke, kita ambil darahnya. Yes, mantap. Elbrana langsung penuh lagi darahnya. Ini adalah jurus pemukas Elbrana yang terakhir. Sebelum aku bisa mengalahkan Putri Duyungnya Ania. Ayo, serang lagi. Ya. Oke, Elbrana menang. Hooray. Oh, tidak. Dia masih punya satu hewan lagi. Hewannya elemen api, teman-teman. Bisa nggak ya Elbrana ini ya? Oke lah, nggak apa-apa. Kita serang aja bareng-bareng. Oke, mantap. Oh, sakit juga nih serangannya. Yang ini yang terakhir nih, teman-teman. Oke, ya. Tapi kayaknya tadi gagal deh. Miss deh. Duh, gagal deh. Kita serang lagi. Wow, keren banget, teman-teman. Elbrana menang. Hooray, Elbrana menang. Aku bener-bener menang melawan teman-temanku. Kamu hebat juga, Kak Dalto. Tau kan kalau misalnya Blokmango tuh sering banget ngadain giveaway, teman-teman. Coba deh, kamu follow Instagram Garena Blokmango. Sekalian tontonin video-video yang ada di Youtube Garena Blokmango. Setuju nggak kalau Elbrana bikinkan part kedua dari game Trainers Arena ini? Kalau setuju, kamu komen di bawah ya. Aku harap kita bisa main lagi nih di game Blokmango berikutnya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton